tips berjualan di tengah pandemi ya jualan online kalian bisa manfaatkan toko sekitar misalnya di sebelah rumah kita ada toko besar ya kalian bisa upload jajanan-jajanan kecil seperti energen atau nggak obat-obatan jadi kita bisa beli saat ada yang order ya tesorisinya buat yang punya modal pas-pasan ya kita bingung nih apa aja kita jual atau nggak kita jual koleksi-koleksi yang ada ya seperti barang-barang yang kita nggak pakai ya kita upload ya itu lumayan untuk membantu tambahan modalnya seperti poster-poster yang masih bagus atau apa aja dah atau bekas-bekas cash-cash CD yang udah nggak terpakai tapi masih mulus kalian bisa upload nanti misalnya ada uang lebih kalian bisa beli yang gerosiran bisa juga nanti dijual satuan yang lebih bagus sih itu ya kalau kalian deket pabrik misalnya pabrik tahu atau nggak pabrik tempe itu juga bisa di upload tapi itu khusus grab project ya kurirnya atau nggak untuk wilayah-wilayah terdekat sistem kayak gitu enak soalnya kita nggak ngeluarin modal banyak jadi kita beli ke pabriknya kalau udah ada yang order jadi kita tetep upload-upload aja ya Atau nggak kalian bisa dropship dropship itu kita order ke toko orang langsung kirim ke alamat pembeli dan setelah ya tentunya setelah order masuk ke toko kita ya dan jangan sekali-kali ngecewain pelanggan ya pastikan packing dan keramat-tamahan kita harus terjaga oke gitu ya salam sukses ya bagi yang mau coba berjualan online atau yang sedang bingung di tengah pandemi saran saya adalah upload barang-barang yang bisa dijual walaupun itu dari toko sebelah ya kasih aja selisihnya 2000 3000 atau enggak 5000 ya saya looking not the staff ya ya ya